Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah alat yang bernama pacu sayap merpati. Fungsi dari alat ini adalah untuk seberapa kecepatan dari sebuah merpati pos. Di alat ini ada dua bagian, yaitu sebuah modul dan sebuah aplikasi. Nantinya ini akan berhubungan sehingga kita dapat mengetahui berapa kecepatan dari sebuah merpati pos. Untuk itu, simak terus videonya. Kali ini saya sudah bersama Bang Ali. Ini, videonya itu pemilik kandang berpati. Nanti kita akan coba. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu, akan saya perkenalkan dulu pada modul ini. Jadi terdapat satu pembaca, nanti yang akan kita pasang. Kita akan pasang di sini, Mas Ali. Kemudian ada sebuah modul ini. Ini juga modul sudah bisa terkoneksi dengan Wi-Fi. Kemudian ada sebuah adaptor 12 port. Kemudian kita pakai dua, Mas Ali. Kita pakai dua ring chip. Kita juga akan mencoba dua merpati yang kita akan terbangkan. Bagaimana proses penerbangannya begitu. Nah, kemudian saya akan juga memperkenalkan sebuah aplikasinya. Mungkin bisa dibuka Bang Ali aplikasinya. Aplikasi. Nah, ini ada dashboard. Kemudian, saya coba dulu. Ini ada menu, ada di sini. Nah, di dalam menu ini ada empat pilihan. Yang pertama, dashboard, run, setting, terus tentang aplikasi. Kita akan coba buka yang dashboard dulu. Nah, dari dashboard ini akan dijelaskan fitur-fiturnya dan cara kerjanya. Fungsi utamanya itu membaca kecepatan dari merpati pos. Dari ring chip ini, di saat terdeteksi dengan pembacanya ini. Jadi, pembaca. Blending board. Blending board. Kemudian akan mengirim datanya ke modul ini dan akan diteruskan ke server. Nanti dari server akan masuk ke aplikasi. Di setting ini kita nama. Nama ya, misalkan namanya ini kita ganti. Jadi, punya bank hari ini, ada dua merpatinya nanti. Yang namanya Hanin sama Alpha. Kita sudah setting ya, Bang Adi. Kita sudah setting namanya menjadi Hanin dan Alpha. Jadi, ini bisa dirubah sebenarnya. Oke, kemudian kita ke run. Nah, di run ini ada lokasi kandang. Jadi, lokasinya kandangnya kalau sudah disimpan, kita sudah tinggal loop saja. Atau terkini. Misalkan kita sudah ada di posisi kandang, kita bisa klik terkini. Itu kebetulan kita sudah penanjipan ya. Kita sudah penanjipan, kita loop saja. Nah, untuk lokasi terbang ini, kita akan setting ya, Mas Ali. Di saat kita ada di lokasi penerbangan. Juga bisa langsung bisa disetting. Oh ya, ini langsung bisa setting di sini sebenarnya. Pakai map ini. Nah, untuk ini lanjutannya, kita akan teruskan nanti penjelasan dari aplikasi ini. Di saat, ano ya? Di lokasi. Di lokasi terbang. Di lokasi pelepasan. Kelepasan. Di lokasi pelepasan. Saya sama Bang Ali akan pasang ini dulu di kandang ya. Untuk menempatkan modul landing board. Landing board-nya. Ini adalah lokasi kandangnya ya, Bang Ali ya. Iya. Ini karena apa namanya? Pintu trap. Pintu trap untuk masuk ini ada 5. Ada 5. Ada 5. Kita tutup. Untuk mengarahkan merpati. Supaya merpati yang mendapatkan atau ada ring chip-nya itu harus dia ada di atasnya. Landing board. Oke. Akan agar merpati yang datang itu bisa terbaca. Seperti itu. Oke. Kita sudah setting modul sementara ya, seperti ini dulu. Upayakan antar karang dan kiri ini. Hanya ada satu pintu masuk. Oke. Kita pasang dulu ya. Nah, jadi untuk landing board-nya sudah dipasang. Tinggal pasang modul. Untuk modul-nya. Kabel-nya ini adalah kabel LAN, Bang Ali ya. Iya. Nah, untuk modul ini sebenarnya kita sudah setting untuk Wi-Fi-nya ya. Nah, liat. Jadi modul ini sebenarnya ini nantinya sudah connect dengan Wi-Fi yang ada di sini. yang akan meneruskan data ke server. Nah, dari modul ini. Ini menyatakan nyala ya. Gedip-gedip merah ini. Ini menandakan posisinya modul standby ya. Pemasangan RFID atau ring chip di Merpati POS. Nantinya ring chip ini yang akan memberikan notifikasi atau gambaran jika Merpati POS itu sudah datang. Saya akan berangkat ke diri lokasi di Kelo Pasang. Ayo ikut saya. Kita sudah menonton. Kita sudah sampai di titik lokasi pelepasan. Selanjutnya kita akan setting aplikasi modul yang kita buat. Seperti itu. Kita ke aplikasi. Untuk selanjutnya kita setting apa namanya koordinat. Untuk lokasi terbang kita klik terkini. Di sini ada. Karena kita ada lokasi di sini ya. Di sini yang tempat pelepasan kita terkini. Kalau misalkan kita mau mencari map. Kita langsung klik map. Seperti itu. Karena lokasi kandang kita sudah di save. Di apa namanya. Lokasi di kandang di rumah saya. Jadi kita klik load saja. Kalau misalkan kita ingin belum ter-save. Maka kita harus klik map. Jadi di map itu akan mencari lokasi tempat kandang kita. Seperti itu. Setelah itu. Kita klik hitung jarak. Maka akan kelihatan jaraknya. Aplikasi sudah stand by. Jadi ketika perpati dilepas. Kita akan klik start. Sudah terpasang chip yang kita sudah pasang tadi. Sebelum kita lepas. Kita berdoa dulu. Semoga. Puji coba aplikasi ini sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang. Oke. Merpati kita sudah lepas. Kita klik start. Aplikasi akan menghitung. Bahwasannya. Turun sudah kita lepas. Kita juga bisa melihat. Merpati yang sudah terbang ya. Kita tunggu santai sampai merpati di aplikasi yang warna hijau ini menjadi warna merah. Berarti merpati sudah landing di kandang saya. Karena dia chipnya sudah menyentuh landing board. Di sana juga sudah terdapat kamera yang lagi live. Di sana juga sudah terdapat kamera yang lagi live. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.